Oke, we are now live, sorry tadi ada gangguan jadi kita mulai kembali live bersama Raffles College dengan saya Dino, ya hari ini kita akan membahas tentang bisnis F&B bersama Ricky Rinaldi, ya oke Oke, sekarang Mas Rikinya sudah join, kita akan menunggu Mas Riki, oke Oke, hai gimana? Bentar belum menyambul Ini udah oke, oke enggak? Enggak tahu oke apa-apa Oke enggak, Ray? Hah? Oh, oke oke, hold on Hold on, hold on Disitu sudah Oke guys, buat yang baru stay tune, aku bersama Mas Riki Rinaldi, owner dari JR Rinaldi Group Halo, halo Sebuah grup restoran di Semarang yang sangat hits banget dalam waktu kurang dari 6 tahun Dia bisa membangun lebih dari 10 tahun ini bisnis ya Di F&B Nah, kita ingin tahu nih di masa pandemi ini kan banyak ya bisnis-bisnis yang baru ya Dan salah satunya adalah bisnis F&B Nah, kita ingin tahu lebih dalam lagi nih bagaimana sih cara melalui bisnis F&B Supaya sukses ya, seperti Mas Riki ini Bahkan sekarang punya building sendiri ya Mas Riki ya? Ya, beritulah, beritulah Oke, oke Oke, mungkin kita flashback dari awal lagi ya Gimana sih terjun di bisnis F&B ini? Awal-awalnya Oke, jadi kan pertama kan orang tua yang pingin Nah, aku tuh cuman awalnya tuh gak ada niatan sama sekali Jadi waktu itu kan background aku design grafis Jadi waktu itu orang tua yang pingin kebetulan waktu aku pertama kali pulang ke Indul Pulang ke Semarang Nah, orang tua pingin buka, aku waktu itu kan masih banyak waktu luang Aku bilang sama mereka, ini aku bantuin Aku gak akan lama-lama juga disini, cuman aku bantuin aja Nanti kalau aku udah ada kesibutan ya aku tinggal gitu Nah, terus setelah aku mulai masuk Terus lama-lama mereka iran Kamu ngerti banyak Nah, baru di saat itu aku cerita bahwa Waktu di kuliah dulu Aku sambil kerja di restoran Oke, oke Nah, aku di AUSIP pun kerja di restoran itu juga gak sengaja banget Jadi waktu itu ditawarin sama temen Temen punya om, omnya om punya restoran Nah, ditanyain mau part-time di tempat dia Tepat omnya rupanya Nah, awalnya gitu Terus awalnya kerja di restoran juga gak sengaja Terus selalu pulang, selalu pulang Pertama kali mau air restoran, mau air restoran aja Habis itu yang satu Karena udah lanjutnya dulu setahun Setahun Nah, penasaran terus itu ya Awalnya gitu Sebagai apa tuh Mas Riki? Kerja di restoran di Melbourne Di Melbourne Di Melbourne ya? Pertama kali kerja, belum punya pengalamannya Mulai dari paling awal, cuci piring Cuci piring Cuci piring, bersih-bersih Terus biasalah ngikutin prosedur biasa ketika punya senior, seniornya baik Terus mulai ngajarin, mulai belajar masak Oh, sampai belajar masak Tempat Sampai belajar Justru malah Malah aku lebih banyak kerja di dapur daripada di berpah Emang suka gak? Dari awal kan gak ada sama sekali kan Gak ada niat sama sekali kan? Gak, gak, gak Gak ada pikiran untuk kerja bisnis SMB lah Waktu itu sama sekali gak ada pikiran Hmm, oke-oke Sebenernya malah ngambilnya desain ya Desain Dari desain bisa kemana-mana berarti ya Gak harus jadi seorang desainer ya kan? Betul-betul Dan tambah lagi kan sebenernya masih mirip Kan masih sama-sama seni gitu Hmm, yas-yas Yang bisa diimplementasikan jadi sekarang tuh apa aja tuh? Mas Riki Kalau menurut itu ya Mindset kreatifnya yang kita dapet waktu kuliah Itu sama mindsetnya tuh bener-bener Mindset problem solvingnya tuh bener-bener berguna banget Kan kita anak bisnis kan ada kebiasaan Untuk selalu berpikir kreatif ya Berpikir kreatif Terus selalu Biasakan banyaknya start Jadi kita udah biasa Kita belum semping lah Nah ketika Bisnis kayak gini Ini kan gampang banget kan Selalu ketika kita berbiasa Kan tiap hari ada masak lah Nah tiap hari ada masak lah Usaha nyari Usaha nyari Nah dari itu tuh Kita kepake banget lah Gimana caranya nyari solusi Gimana caranya mikir-mikir Berpikir eteral Jadi gak selalu Solusinya yang gitu-gitu aja Justru kita malah Malah ketemu Dari yang super kreatif Seperti itu Baga-gara mindset Bagaimana mindset Bagaimana mindset yang kebangun Lalu sekolah Lalu sekolah Hmm, oke-oke Jadi ini dari awal Tadi ceritanya Orang tua buka restoran Orang tua buka restoran Awalnya kayak gitu Oh ya Jadi itu ikut Dari awal Mas Riki ikut Itung-itungannya Atau gimana Oh ikut Ikut, tapi gak ada niatan Untuk lanjutin Gak ada niatan Dan kepanjang Oh oke-oke Tapi lama-lama Lama-lama jadi Tertarik gitu Lama-lama ya Gara-gara orang tua juga Bilang kayak Yaudah kamu lanjutin aja Terus habis juga Lama-lama udah kayak Mulai nyaman Mulai nyaman Ngerasa kok seru juga Yaudah terus lagi Awalnya Sesimpel itu awalnya Hmm Oke-oke-oke Awalnya yang paling sulit Kalau di bisnis F&B ini Apa ya Mas Riki Yang waktu itu Mas Riki temuin Gak apa Dari sisi Contohnya misalkan Dari sisi Nentuin menu kah Ya kan Atau Start hiringnya Atau Gimana nih Mas Riki Oke kalau Aku rasain Tendiri dari awal Sampai sekarang Malah masalah terbesar Selalu SDM Lebih ke Cara kita Melayang sama Cara kita Ini cara karyawan Itu Menurut aku Pahing susah Karena soalnya Kalau kita ngomong ID Terus kayak Bisnis plan Itu Semua orang bisa lah Mikir yang kreatif Kreatif Dan keren Tapi kalau udah Kalau mau bisnis kan itu Kita harus Bisa jadi Itu ya Executive Kita harus Terjun langsung ke lapangan Itu kan udah beda cerita Semua masalah SDM Selalu akan muncul Di situ Itu yang selalu Di luar teori Kan Karena SDIM kan Semua orang juga Punya Semua orang Punya orang Keinginan 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 Diri sendiri Dan Tiap orang Kita harus Bisa nyatuhi Banyak kepala Banyak kepala Jalan bareng Di satu Perusahaan Yang satu Perusahaan Nah itu yang Terlebih Waktu itu kan Terlebih Waktu itu kan Awal-awal Mulai 20 20 20 21 20 21 Pokoknya Kira-kira 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 Selalu Gitu Mungkin Lebih tua Tiga tahun Lebih tua Tiga tahun Jadi itu Selalu Tentu Di mana Kita yang muda Ini Bisa Mimpin mereka Jadi lebih Ke SDM Pertama Paling ini Lebih ke SDM Ini Gaung parah Ada Bisa di Eko Oh iya Ada Eko Eko lagi Bisa Gak bisa pakai Headset ya Mas Ada Gak ada headset Gak ada headset Gak sebenarnya Gak bisa Gak bisa Nyambung ke iPhone Oh Gak bisa Nyambung ke iPhone Oke Oke Waduh Sorry Ini guys Live-nya Nggak Menurutku Apa Lebih gampang Ini aja Lewat Lewat Ini aja Lewat Zoom Terus Di Zoom Pak HP Pak HP Oke 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 Sudah Biasa Biasa Kalau yang Apa namanya Litas Litas aplikasi Gitu Ini tuh Ada bilang Sudah Gak apa Apa Kita lanjut Aja Udah bukan IG live Lagi Oke 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 Kita Mohon aja Hal yang Itu kan Tadi Berarti Paling sulit Di SDM Nentuin Operasional Operasional Jadi Kalau Pertama-tama Ini Berbeda Ini kan Kita Talkin About Restoran Berarti Kalau Misalkan Ada kan Ada Bisnis yang Online food Aja Masih Di salah satu Lilih bisnisnya Kalau itu Apa Kesulitan Yang ditemuin Di awal Kalau Mau Bisnis Maksudnya kan Sekarang nih Banyaknya Pas masa pandemi Cuman Jual-jualan Makanan Di rumahan Gitu ya Kayak gitu Coba Kalau masalahnya Masalahnya Bisa gak Dijelaskan Lebih Biar Bisa Oke Oke Ngerti Ngerti Jadi Menurut aku Untuk bisa Jualan Tarik Omset Misal Dalam sehari Atau Seminggu Atau Seminggu Waktu Beda Halnya Sama Kekita Kalau Mau Bangun Bisnis Yang Panjang Katakanlah Sustainable Bisnis Yaitu Udah Beda Cerita Karena Katakanlah Ginilah Kita Kalau Mau Datangin Orang Katakanlah 100 Orang Dalam sehari Itu kan Kita tinggal Niflanker Cari Orang Nanti datang Nah Tapi Itu udah Beda Cerita Sama Kalau Kita Bisa Bisa Raui Terus 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 Beda 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 Untuk Bisa Datangin Orang Secara Konsisten Dalam Waktu Panjang Kalau Kan Gak sesimpel Gak sesimpel Kita manggil orang Di awal itu Makanya perlu Yang namanya Kita punya Customer base Yang Pertama Yang Customer Loyal Itu Yang Dibamun Jadi Sebenernya Yang harus kita Lakukan Di awal Itu Kita harus Tahu Bahwa Kira-kira Kita bisa Kira-kira Kita bisa Kita bisa Bentuk Market Nggak Terus Kita bisa Mempertahankan Orang Terus Jadi Customer Nah Itu Sering Kadang Merhatiin Kira Fokusnya Di awal Ya Sekedar Rawah Terus Nanti Akan Tahan Soalnya Sering Banget Awal Yang Pada Baru Pemirah Di awal Mereka Udah Seneng Banget Cantai Mereka Gak Tahu Bahwa Ketika Keras Sekarang Aku Ngeliat Kayak Banyak Banyak Disitu Juga Mas Riki Yang Buka Resto Karena Gengsi Kayaknya Banyak Yang Buka Coffee Shop Bener-bener Yang Karena Aku Ngeliat Satu Ruko Ada Temen Juga Yang Buka Hanya Satu Ruko Buat Interiurnya Habis Sampir 600 Juta Kayaknya Menurut Aku Kayak Wow Investasinya Jadi Tinggi Sekali Untuk Satu Ruko Jadi Hampir 2 Miliar Sekian Aku Itungannya Gimana Gimana Kalau Gimana Balik Modalnya Berapa Lapa Ya Soalnya Kalau Lihat Zaman Sekarang Banyak Orang Yang Kelihatan Keren Terus Instagramable Yang Servis Kayak FNB Itu kan Kelihatan Katakanlah Beginilah Daripada Buka Toko Jualan Bahan Bangunan Itu kan Gak Kelihatan Sedangkan Kalau Punya Punya Office Jelas Temennya Tau Temennya Tau Ada Bentuknya Jadi Sebenarnya Itu Kayak Kerjaanku Sekarang Aja Kalau Aku Ngomong Yang Di Dunia Desain Orang Gak Ada Yang Tau Gak Lihat Gitu Ngomong FNB Orang Lihat Karena Ada Bentuknya Ada Offline Store-nya Nah Kira-kira Kayak Gitu Padahal Dia Dihitung Karena Barion Entry Masuk Itu Gampang Banyak Nah Itu Otomatis Ada Sisi negatifnya Doh Sisi negatifnya Selalu Masuknya Gampang Gampang Pertahannya Juga Susah Oh Yes Easy Easy Go Nah Kalau Mas Rikir Sendiri Tadi Kita Belum Cerita Lini-lini Bisnisnya Apa Aja Apa Aja Dari Pertama Yang Pertama Kali Buka Apa Menunya Apa Mungkin Dari Restoran Pertama Itu Bisa Booming Misalkan Dari Menunya Yang Seperti Apa Oke Kalau Masalah Booming Aku Tipe Yang Lebih Pertaya Bahwa Bisnis FNB Itu Proses Aku Gak Dari Awal Terus Jatuh Aku Lebih Pilih Dari Awal Pelan 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 Tapi Ini Proses Nah Jadi Yang Pertama Aku Buka Namanya The Safety Oke The Safety Caya Pocri Pocna Perbagian Tapi Targetnya Targetnya Middle Up Itu Restoran Pertama Habis itu Di tahun Berapa Ya Tiga Tiga Pempat Buka Tapi Kave Namanya Keva Itu Lebih Lebih Makan Jadi Targetnya Beda Makan Lebih Lebih Kampersu Yang Gampang orang nikmatin lah, nikmatin lah yang lebih casual terus habis itu aku bikin lagi di resto yang kaya nah perbedaannya dimana tuh? apa? perbedaannya di Keva sama di Savery dari sisi margin atau gimana perbedaannya? dari sisi investasi lebih besar mana margin? sebenernya secara investasi mirip-mirip sih mirip-mirip ya? dari awal aku selalu berpikiran bahwa aku nggak mau buka bisnis yang modalnya tuh terlalu besar jadi sebesar mungkin semua yang aku hemat, aku hemat gitu misalnya peralatan dapur itu aja tuh kita nggak ada yang super ekstrim sampai punya dapur 3M kan banyak tuh kadang yang kayak gitu iya 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 over budget banget gitu loh jadi selalu sebisa mungkin semua ya aku hemat karena aku tahu yang tadi yang tadi dibilang itu dibilang itu kalo awalnya modalnya besar tentu bisa balik modal jadi aku lebih pilih dari awal kita harus bisa kontrol modalnya kita harus kontrol oke 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 sorry kok suaranya gemak masih gemak terus ya oke 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 jadi sekarang ada ini ya kalo masalah IG Live bisa lewat komputer nggak sih? eh kayaknya belum apa sih belum tahu ya iya iya kalo sekarang menggaung ya menggaung ya gemak ya nggak ada it's okay it's okay harusnya sih kalo ntar di pos udah nggak nggak terlalu menggema ya sekarang oh iya 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 oke 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 it's okay it's okay kalo sekarang berarti bisa masak juga nggak? terjun ke dapur juga nggak mas Reki? aku dari awal yang namanya pernah kerja di restoran bisa masak ya terus bisa masak tapi sekarang udah nggak pernah masak oh iyalah udah kebanyakan tapi kayak misal R&D R&D menu-menu aku kita bikin sendiri oh jadi dari awal biasanya aku tinggal suruh sama timku sendiri aku punya tim sekarang misalnya aku pengen explore explore makanan katakanlah Singapura aku tinggal bilang ke timku aku mau kayak gini 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 terus mereka cobain terus biasanya tapi tinggal di auditin ke aku aku tes aku kasih tau ke mereka terus kayak gini lah di input gini harus diginiin aku biasa tinggal kayak gini terus nanti sampai ke ekosisi dimana ekosisi dimana udah ya udah sering melakukan R&D di foodnya ya? setiap berapa bulan sekali setiap bikin brand baru kan juga selalu sendiri nggak pernah pernah punya konsultan nggak pernah punya set pernah punya set lantas sampai naik berapa 25 kilo ya? udah udah sering naik lah ini lagi berusaha gini iya bener juga waduh sampai pengaruh ya usaha F&B sama berat badan pengaruh ya? pokoknya ya tergantung kalau dikerjain sendiri ya pasti pengaruh oh iya yang susah yang susah yang susah tuh ketika kita kenyang tapi kita harus coba harus terus coba itu berat banget kita cobanya makanannya enak lah ya poktako gitu-gitu ya jangan salah jangan salah kita tim aneh gitu nggak enak kadang kalau misalnya nggak kebeneran bikin satu menu bisa kayak 10 kali nyoba 10 kali 15 kali nyoba kayak gitu waduh sampe enak ya iya bener iya bener iya bener iya bener iya bener kalau sekarang tadi Savery terus tadi bisa dilanjutin lagi Savery, Cave terus tadi adalah kaya kaya jadi ceritanya Resto Jebat tapi yang nggak lelah hmm terus ada lagi tuh Juragan Hotpot oh Juragan Hotpot saman lemak keres gici Rensek Ingjian oh itu di satu satu building itu ya satu building satu building satu building yang dua yang dua restoran terakhir itu terakhir sih jadi memang konsepnya nanti pengen kalau kita pengen expansi biar lu lebih gampang hmm jadi yang low cost kayak moda kecil terus kita kita pakai karyawan pakai karyawan 3 orang hmm jadi itu kita lebih belajar dari Corona lah dari masalah dari masalah kita bisnis harus bisa efisien mungkin efisien mungkin hmm nah makanya terus aku makanya terus aku bahwa bisnis itu bahwa bisnis itu simpel banget mudahnya juga kecil kalau mau digandain juga kampang hmm efisien banget lah pokoknya rencana ada rencana ekspansi ke mungkin tempat lain atau nggak ke Jakarta bahkan mas Rigi pada waktunya pokoknya kalau pada waktunya oh pada waktunya nanti ada yang mau di building di Jakarta ya ya prinsip prinsip bisnis aku itu kalau kalau aku merasa belum siap aku mungkin untuk enggak enggak oke oke jadi nunggu siapa kalau sudah siap aku akan aku akan lakuin lah maksudnya aku nggak tergesa-gesa gitu iya 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 dari keuntungan restoran atau gimana mas Rigi oh ya enggak lah enggak lah oh enggak oh enggak ya oh enggak ya building itu jadi gimana prosesnya gitu bisa ada building itu jadi gini jadi gini waktu-waktu kan pernah di Singapura itu juga orang tua itu pernah jadi banyak ya beli apartemen segala lah segala lah nah itu salah satunya itu kayak aku kan dari dulu ingin tinggal di Singapura tinggal di Singapura tinggal di Singapura tinggal di Singapura jadi kepikirannya juga waktu itu kalau udah lulus ya aku pasti dari aksi juga akan balik ke Singapura nah itu salah satunya itu juga digual pokoknya sebisa mungkin ya kita apa dari modal itu terus kita dari modal sendiri juga terus kita sebagian besar pun masih usang-usang kita perbankan soalnya kita misalnya karir semua kita nggak punya partner nggak punya investor investor wah luar biasa sekali gede gede sekali tersebut karir iya besar-besar sekali berarti ya iya 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 keren banget sih ee oke oke kalau dari sekarang nih ee yang paling menguntungkan apa nih Mas Ikit dari ngomong sekarang sekarang kalau dibilang menguntungkan nggak bisa diomong gitu kita 2 tahun ini targetnya tetap survive iya justru aku pengen aja tuh selama pandemi gimana sih adaptasinya Rinaldi ini iya kan grup banyak banget banyak banget banyak banget jadi 2 tahun ini tuh kalau diomong secara omser kita nggak ada berkembang terus turun gitu loh turun gitu loh tapi kalau dia diomong secara jernih secara perjalanan bisnis ya justru menurut aku peningkatannya banyak banget karena kita kan jadi lebih efektif secara bisnis jadi lebih 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 ramping terus secara secara kemampuan kemampuan SDM juga mereka jadi lebih bisa semua jadi mau nggak mau kan mereka juga harus belajar banyak hal harus bisa lebih 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 efektif lah termasuk kita pun dari bisnis owner kan dari yang sendiri juga jadi dituntut untuk nambahin ilmu terus kan hmm intinya 2 tahun ini tuh kayak pembelajaran banget lah aku sampai detik ini bisa serpem aja serpem aja itu udah sesuatu yang harus sukurin ya karena kan kita kan yang terdampak covid tuh bener-bener kerasa banget yes yes banyak ya apakah ada yang sampai ditutup nggak kita tahun lalu covid awal kita tutup 2 bulan oh tutup 2 bulan bulan Maret sampai Mei oh oke 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 tapi habis itu kita buka sampe sekarang ya sekarang kita cari cara lah gimana caranya pokoknya terus survive hmm dan sebenernya tahun lalu waktu di bulan-bulan mulai kayak oktober, november, desember tuh sudah mulai naik terus jadwal itu tapi terdeng lagi oh iya 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 tapi ini tapi ini mulai puasa sama lebaran juga mulai naik lah mulai naik lah semoga naik lah semoga naik lah ya iya 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 di Semarang gimana ngomong-ngomong Mas Ricky situasi covid nih masih udah maksudnya dari sisi restoran udah mulai pada orang dateng dine in udah mulai normal mulai ini 2 bulan ini mulai mulai membaik membaik ya mulai membaik mulai membaik tapi lalu diomong sama before covid oh iya masih jauh ya mungkin sekarang kayak 60% mungkin kalau di tempat ada masih 60% hmm oke oke 60% ya oke oke semoga terus-terus membaik lah ya amin amin kalau oh iya ini pertanyaan paling penting kenapa memutusin pengen jadi content creator mas awalnya dari mana gitu pengen bisa nge-live terus di tiktok gitu sebenernya sama aku kan udah bilang karena aku solo karir karir kan mau gak mau semua juga aku berada berdiri marketing aku kerjain sendiri oh iya berada berdiri jadi kayak aku mikir kayak jaman sekarang jaman sekarang marketingnya naik juga perusahaannya juga naik itu harus jadi content creator tapi beda loh kontennya mas Riki kan konten membagikan ilmu kan bukan konten yang jualan tapi soalnya dari situ ketika kita ngasih konten bermangkaat iya iya orang tuh penasaran pertama-tama akan penasaran siapa sih orang ini nah terus dia akan kepo dia akan kepo dia akan kepo dia akan kepo emang dia kerjanya apa sih emang tanya apa aja sih itu orang akan kepo jadi gak masalah yang penting yang pertama dapat attentionnya dulu dapat attentionnya orang jadi akan penasaran untuk menarik siapa sih ini siapa sih ini iya 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 sering nanti sering nanti memang dari orang-orang penasaran terus akhirnya nyoba terus akhirnya nyoba iya 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 kayak Refresh College penasaran juga nih ya hahaha ini nyoba gak? ini nyoba gak? ini nyoba gak? ada ini gak nih sampai apa sampai diliput di Youtube segala macem ya pernah ya mas Riki ya di ya restorannya itu ya di channel mana tuh ya mas Riki mas Riki belum punya udah ada channel Youtube ya? lagi udah bikin udah bikin baru udah bikin tapi belum oh baru ya iya 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 memang tujuannya begitu tujuannya begitu soalnya kayak misalnya kayak aku yang solo karir solo karir itu untuk untuk punya trafikin besar itu nyitva kalau gak jadi pakot dan kreator dan kreator misalnya kayak di Semarang di restoran-restoran lain yang besar-besar itu rata-rata parang-parang-parang dan orang-orang besar semua jadi suaranya kan juga besar gitu loh oh iya oh iya kadang-kadang yang aku yang seorang diri kalau gak jadi kreator kan gak pengen suara iya benar juga ya jadi kenapa masih coba mungkin sedikit dari dari webinar-nya ya bocoran sedikit kenapa memutuskan untuk sendiri nih kenapa gak join kan pasti temen juga banyak ya di Semarang bener ya karena karena balik lagi kalau kita mau membangun yang namanya yang namanya sustainable business kita kan harus mikir long termnya juga kayak plus minus lah plus minus dari semua opsi yang ada misalnya punya partner misalnya secara pendanaan juga kalau kita mau cari investor dari investor dari franchise dari franchise itu kan semua plus minus semua plus minus makanya kayak dan setelah aku pertimbangkan itu semua ketika ketika aku merasa masih bisa diambil sendiri aku lebih prefer diambil sendiri tapi bukan berarti aku selalu menutup kemungkinan untuk gak pernah tetap maksudnya kalau aku bisa yang pas dan tepat lah cocok kan itu kan cocok-cocokan kalau bisa yang cocok ya apa enggak tapi pokoknya aku gak pernah mengaksa gak pernah mengaksa untuk mau gak mau harus punya partner gak kayak gitu karena punya partner banyak banget banyak perusahaan yang gara-gara salah partner salah partner iya ya pasti kelihatan ingin menjaga itulah namanya kita mau menjaga panjang kita bisa menjaga itu ya apalagi biasa sama temen ya udah kelihatan duit sedikit langsung gak bisa ketika ketika susah juga class ketika punya uang juga class iya lebih ribet lagi oke Mas Eki thank you banget untuk terakhir nih kita kan ngadain webinar kira-kira apa aja sih yang akan dibahas nih di webinarnya nih supaya temen-temen bisa ada gambaran nih ya buat yang lain yang nanti akan ikut ke webinar jadi kita tuh intinya ingin menunjukin kayak gimana caranya biar bisa bikin bisnis F&B yang sustainable soalnya kayak tadi aku bilang bisnis F&B itu barrier to entry nya tuh gak ada semua orang bisa masuk bikin bikin nasi goreng kata-kata dari rumah aja udah bisa dijual gitu loh jadi kayak bisnis yang sangat jampang masuk tapi sangat susah banget untuk bisa survive dan bertahan nah aku akan sharingin gimana caranya supaya bisa bikin bisnis yang bisa survive untuk jangan aja jadi buat yang penasaran nanti 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 di webinar 27 jam 4 jam 4 ya kan bentar lagi ya 3 hari lagi oke kita tunggu ya guys ya nah bisnis yang sustainable itu menurut mas Ricky berapa tahun sih mas Ricky? berapa tahun? sebenernya kalau bagi aku menurut aku tuh aku belum capable karena menurut aku 10 tahun 10 tahun ya bisnis F&B bisnis F&B dikatakan lulus itu menurut aku 10 tahun 10 tahun ya jadi sekarang masih setengah jalan lah beritanya lah iya 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 kalau pulang masih SMP kita kan sekarang semua judulnya sama-sama belajar ya kan betul sama-sama belajar ya guys oke thank you banget mas Ricky semoga lancar-lancar terus ya semuanya sampai kita ketemu di hari Kamis ya di acara webinar yang belum daftar silahkan daftar kalau mau tanya lebih lanjut bisa DM ke Instagram Nafes College ya oke yes mas Ricky thank you so much thank you thank you thank you bye 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 selamat menikmati